Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya, bertemu lagi dengan saya Farhanum Dan kali ini saya ingin membagi video untuk para remaja putri dan ibu-ibu di rumah Nah, di masa sekarang ini kan kita sering work from home ya Atau wherever bekerja dari rumah Maka sekarang saya mempunyai kegemaran baru, hobi baru yaitu Hobinya para ibu-ibu yaitu menanam bunga Saya ingin menghiasi rumah saya agar lebih bagus Karena itu saya menanam bunga tapi yang tidak kotor dan juga tidak ribet Nah, untuk itu saya memilih tanaman-tanaman yang bisa hidup di air Atau biasa kita menyebutnya hidroponik ya Nah, tanaman-tanaman apa saja yang bisa hidup di air Nah, saya punya beberapa koleksi tanaman yang saya coba tanam di air Dan ternyata berhasil Nah, apa saja tanaman itu Kita coba ya yang saya punya Saya punya kebanyakan sirih Jadi tanaman sirih, sirih gading itu cocok untuk tanaman hidroponik Contohnya sirih gading yang besar ini Ya, yang besar ini Ini mudah sekali hidup di air Nah, ini punya saya Ini besar ya Untuk itu saya Wadahnya juga besar Tempatnya juga besar Nah, saya bisa mensiasatinya Agar jentik-jentik nyamuknya tidak berkembang di sini Saya menambahkan ikan Nah, ikan ini ikan Di sini ikan cupang Ternyata ikannya bisa hidup dan juga tanamannya juga subur Hanya saja saya lupa dulu Ini agak mengering Nah, saya lupa untuk tidak mengganti airnya Nah, selanjutnya Yang ini, yang merah ini Ini tanaman yang mudah sekali ditemui di perkebunan Namanya, kalau tidak salah Hanjuang Ini namanya Hanjuang Ini cukup mudah Untuk hidup di air Dan yang ini Mesti kalian sudah tahu semuanya Ternyata ini bisa loh Tumbuh di air Nah, itu buktinya Ini bisa tumbuh Kalau yang ini Namanya Purple Heart Atau Namanya Hati Ungu Ini hati ungu Saya tempatkannya Tempatnya ini Apa saja Jadi Saya tempatnya Tempat botol bekas Ataupun gelas plastik Jadi Seadanya saja Nah Yang saya lagi coba Ini tanaman Ini ya Tanaman apa Dollar ya Dollar Hanya saja saya ini lagi mencoba Ini baru beberapa Minggu Jadi kayaknya agak menguning Tapi insya Allah Barangkali nanti berhasil Nah Yang ini Yang ini Mohon maaf Ini Ini Hanjuang Ini hampir sama Dengan yang tadi Ini Hanjuang Hanya saja Ini yang berwarna merah Ini yang berwarna Hijau Nah Ini Bukti bahwa Bisa tumbuh di air Itu Ini ya Sudah terlihat Akar-akarnya Ini kan sudah terlihat Akarnya Yang sirih juga ada akarnya Ini ya Kebanyakan sudah Berakar semuanya Ini juga Ternyata ini bisa hidup di air Saya tempatkan ini di kamar mandi Jadi Untuk pojok kamar mandi bagus Nah Yang ini Itu juga bisa hidup di air Pokoknya Tumbuhan yang Ada Akar Akar tunggang Atau Akar yang di luar Itu Kebanyakan bisa hidup di Air saja Seperti ini Nanti kita mengganti airnya Empat atau lima hari sekali Kita ganti Agar tidak Ditumbuhi atau tidak Ada jentik-jentik nyamuknya Nah Untuk tanaman-tanaman yang saya Tempatkan Di dinding Contohnya Saya punya Yang ini Jenis Jadi jenis sirih Ini sudah lama Ini Saya membuatnya sudah lama Ini jenis sirih Tapi yang warnanya Ijau putih Ini kebanyakan lebih Banyak putihnya Ini juga sebenarnya Sirih Ini model-model Sirih Gading Ini ada juga Yang ini Yang total ini Ini dua Ini dua tanaman Ini Ini sendiri Yang ini sendiri Nah ini juga sama Masih jenisnya Masih jenis sirih Nah ini masih jenis sirih Yang ini Nah Untuk yang ini Saya mengambilnya di taman Ini masuk Mungkin Hampir Sama dengan Lidah mertua Atau Atau sansifera Hanya saja Ini yang bawah Yang kecil Ini sansifera Yang atas Ini Ini masih kecil Tapi ini sudah lama Saya punya ini Yang panjang Nah ini juga Ini sirih Sirih Lalu kalau yang ini Yang besar ini Ini Pilodendon Jadi kan Pilodendon Ada yang besar Dan juga ada yang kecil Seperti ini Ini masuknya yang Pilodendon kecil Ini saya tempatkan Di toples Karena ininya besar Pilodendonnya Dan saya Tambahkan Ikan Ikannya Sudah lama Jadi ini sudah lama Saya membuatnya Dan Tumbuh dengan baik Nah kalau yang atas Sana Itu yang di atas Itu yang katanya Bisa untuk Menyaring debu Ya asap rokok Itu Sansifera Atau lidah mertua Tapi yang berwarna Hijau Jadi yang full hijau Tidak ada putihnya Atau kuningnya Dan yang ini Yang sekarang lagi booming Yang sekarang lagi trend Yaitu Apa namanya Janda bolong Janda bolong Atau Nama lainnya Monstera Nah jadi Inilah Tanaman-tanaman Yang bisa hidup Di air Atau Hidroponik Oke Saya kira Cukup untuk kali ini Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton